Memirsa, aparat Polres Majalengka Jawa Barat meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan atas kasus penembakan yang dilakukan oleh anak Bupati Majalengka. Polisi juga masih mengumpulkan sejumlah alat bukti dari gelar perkara serta belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pihak Kepolisian Resor Majalengka akan melakukan penahanan terhadap anak Bupati Majalengka IN jika sudah melengkapi sejumlah alat bukti tambahan dan menggelar perkara yang kedua. Bahkan petugas Satuan Reskrim Polres Majalengka masih melakukan koordinasi dengan pihak Intelkam Mabes Polri untuk mengetahui pasti keberadaan senjata api jenis MLX dengan peluru karet kaliber 9mm. Anak Bupati Majalengka IN melakukan aksi penembakan terhadap Panji, pengusaha kontraktor asal Bandung karena masalah perizinan pembangunan SPBU yang besarnya mencapai 500 juta rupiah. Kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sudah dinaikkan statusnya ke proses penyidikan. Kenapa dinaikkan penyidikan? Karena sudah ada bukti permulaan yang cukup. Untuk itu penyidik saat ini sudah mengumpulkan alat bukti lainnya. Pihak Kepolisian Resor Majalengka hingga kini masih mengumpulkan alat bukti baru untuk bisa melakukan penahanan oknum pejabat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Mohamad Zeni Johadi, INews melaporkan.